Oke ini dia dalamnya Suzuki R3 tipe GL tahun 2022 ya improvement ini kunci kayak gini belum lagi kita coba stater nah demikian ketika di stater bahas ini ada plastik sini ada untuk trip ya kemudian juga di kanan sini ada untuk informasi di bawah average range sama rata-rata konstruksi di BBM secara real-time yang udah dihitungin itu dia nah yang ini kadang nggak hybridnya masih tempat biasa dia lanjut di kiri disini ada scler wiper intermittent tapi belum bisa dilihat dalam waktunya di kanan juga di kiri nih yang untuk belakang juga belum intermittent di kanan ada scler headlamp belum auto nggak kayak yang hybrid dan disini ada scler volume juga terintegrasi ini tampilan di setirnya sekarang tipe GL dapat audio steering switch ya nah belum telepon nih di kanan ini udah nggak ada cross-control lagi nggak kayak yang hybrid untuk pengaturan setir tilt aja setirnya ini polos hitam cuma tetap set bawahnya ya lanjut disini banyak plastik ya kisi-kisi AC belum bisa dibuka tutup cuma bisa diatur head unit disini sama ya belum ada smartphone koneksi juga ini dia pengaturan dan isinya ini paduan garis parkir tanggal volume ini bisa sendiri-sendiri sama jaringan seperti itu itu dia untuk hazard ada juga sini ada indikator alarm AC nggak ada hiternya yang ini cuma cooler aja sampai delapan tahap nih maksimal ini untuk mask AC disini open close dari sebelah kiri udah digital yang terima kasih kiri van speed karena sempurna juga tetap lengkap nih sampai ke defugger keraja depan sekalipun dan ada front defugger juga auto climate controller udah nggak ada di bawah nih ada input USB sama aux power outlet tempat penyimpanan sama kapulder dan udah nggak ada lubang AC lagi kayak GX sama sport transmisi manual lima percepatan factory mechanical dengan ujung warna hitam polos ada tempat penyimpanan ini tetap dapat power outlet seat belt fix headrest sini adjustable nih banyak dia kain ya paci pemperkan belum soft opening ini ada wheel drop ya bahan full hard plastik hitam polos sini ada airbag CC teman-teman DRA abu-abu handgrip simili model dari track laser kiri lampu dengan vanity mirror lampu bolam spion tengah belum di net view jika ada arahkan di air belum ada kamera mundur laser kanan polos sisi driver udah denger kesian grip untuk kaca dia auto down ya sisi driver dan auto up dengan sensor jepit sekarang kita coba lihat ke door trimnya untuk door trim full hand plastik ya dominan warna hitam full black handel juga hitam sudah electric mirror tapi belum electric rear track sini ada 4 door lock, window lock sama auto sisi driver juga ada speaker, bottle holder, sama door pocket lampu di pintu sini belum ada ya pengaturan jok manual gak ada head register tapi kayak tipe GX ini dua buka tangki, transmisi manual dengan kopling di pojok buka kapasinya ada di bawah sini tetap ada tempat penyimpanan dengan partisi di dalam belum ada stability program ya dan gak ada adding stop stop apalagi DRL dia ada sensor parkir aja coba nyalakan lampu lampunya kisi-kisi AC yang di pojok bisa diatur dan dibuka tutup untuk punya lakson kayak gitu bunyi ya untuk masuk belum ada AC semati ada tulisan VVT di fender sama sein juga di fender untuk jarak dari vendor coba aja ukur ya pengukulan dari depan sini 242 245 mili tanpa ada orang di dalam velgnya singleton silver yang depan juga udah cakram profile band 185 65 R15 coba lihat ke lampunya nah untuk lampu projector halogen ya lampu besarnya cluster di tengah multi reflektor sennya tepi yang dalam fog lamp juga tetap dapet jadi pegar sekalipun halogen ini fase depannya yang berubah mengikuti tipe GX untuk mesin sama gak ada perubahan 1500cc 4 silinder X15B ya dengan output 147 PS dan torsi puncak 138 Nm ini ada modul ABS nya juga tetap dapet sampai ke tipe termurah sekalipun cuma bedanya disini dia gak ada hybridnya belum dikasih perdem juga saya taruh dulu pas yang pakai airphone ini tampilannya jadi dia sennya tepi yang dalam ya bawah lamp ya dan disipiannya juga gak ada sen sennya jadi taruh di fender antena tetap di atas belum dapet talang air juga polosan ini tampilannya di depan ini spionnya belum elektrik dari track ya di depan juga udah gak ada akses mati untuk pengaturan jog si perpadapannya manual dan tipe GL ini gak ada hybridnya ya makanya gak ada baterainya belum ada tombol langsung termatian airbag sisi perpang depan ini tampilannya jasapurnya di sisi perpang depan batang lewat hidupin belakang full hard plastic pembuka kaca belakang lagi bisa sedikit ya kalau yang tangan masih bantok kaca kecuali di belakang sini udah habis di bawah ada speaker bottle holder sama door pocket lampu di pintu belum ada tapi lecet kok sini mau di streets ini kita coba masuk di belakang lega ya ini ada speak pocket kemudian hampir flat floor juga di belakang kursi driver udah gak ada speak pocket lagi ini tampilannya dari kabin depan di sisi AC double lower 4 dengan 3 tahap kecepatan fast speed hand grip simulary track tanpa hook di belt 3 titik headrest adjustable di tengahnya ini ada armrest dengan metode penguncian jadi gak oblak jok juga sudah isofix ini tampilannya dari door trim belakang ketika tertutup disini dia juga sliding ya ini tuh slidingnya ini ada di bawah dudukan untuk akses ke bangku baris ketiga dari terus samping senderan jadi dari kanan ada kemudian dorong ini top tether di isofixnya nah kita coba masuk di belakang sini dia ada akomodasi cup holder armrest sat plastik hand clip fix seat belt 3 titik headrest duduknya disetabel dan pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi disini kalau ditegakkan memperluas bagasi supaya maksimal kita coba ukur ya disini dia sudutnya 83,6 tegak banget makanya supaya nyaman nih direbahin harusnya baru nyaman nih bisa diatur kerubahannya disini dia juga masih duduk ya posisinya masih enak kemudian di sebelah kiri akomodasinya sangat persis nah itu langsung ditegakkan ke belakang lampu di tengah tetap ditegakkan balik ini tinggal ditarik kemudian didorong ke belakang nah itu untuk pelipatan rata memperluas bagasi ada tuas khusus di sebelah kiri dan belakang ini tromol untuk tangki disini ya hanya tanpa timbal aja dan ini dia juga dikasih holder jadi untuk ngisi kekleran taknya melukai body belakang polos ya disini ada poser sama stop amp rear defogel belum ada tapi tetap battery lever bisa stop amp nya ada di bar di bawahnya aja sama dapet sen di pojok bolam fase belakang tetap dapet sebilah chrome ini ya menandakan dia facelift terus di belakangnya juga dapet reflektor tetap dapet sensor parkir juga dan serpnya di bawah tampilnya kayak cakinya penalkotet sebelah kanan bedanya gak ada kamera mundur di antara lampu rata-mampu yang belum LED itu sekarang kita coba buka bagasinya ini tampilan dari bagasinya pelipatan ada di samping headrest ya sampai ngatur kerbahan pelipatan 50-50 untuk memperloss bagasi ada tali juga untuk menarik ngembaliknya lagi di kiri ini polos di bawah ini ada tempat penyimpanan saya mau menurutin ban serap kanan dan kiri ya ada di kanan ini untuk dongkrat sini ada jokan untuk mempermudah penutupan juga sini R3 gak ada tersennya hybrid ya karena GL ini gak ada hybridnya tampilnya di depan secara overall di sebelah kanan ini ada tuas juga untuk melipat rata lantai untuk memperloss bagasi coba kembali ke depan kita matiin semua kita masukin lampu-lampu ya sama AC ini tampilan dari kabin belakang kalau disi bangkut terlipat kalau disi maksimal buat nyangkut bareng ini lealti dortin depan ketika tertutup sekarang kita coba kunci mobilnya ketika dimatiin langsung mati semua individual door warningnya juga belum ada ya jika dikunci dia segera terkunci aja karena spionnya masih manual retrek oke terima kasih sudah menonton video saya mengenai Suzuki R3 tipe GL tahun 2022 manual untuk harga dan nama tempat kotak marketing bisa di cek kolom deskripsi ya oke sekian sekian selamat menikmati